Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mam hai teman-teman semua Ketemu lagi ya sama mamahalisa channel Terima kasih banget buat mam juga teman-teman yang udah klik video aku Semoga mam dan teman-teman suka Oke mam hari ini aku mau sharing video kelanjutan yang kemarin Nah alhamdulillah nih aku udah mulai jalan Jadi ini perjalanan aku ya menuju ke apartment hotel gitu Nah disini aku nge-grab ya mam ini bareng mama Agatha Terus bareng anak-anak Jadi suami-suami kita itu pada nyusul gitu Dan suami aku itu masih kerja sip satu nanti sore baru pulang Terus baru bisa nusul Nah ini udah sampai ke apa sih namanya kawasan hotel Udah deket ini sebenernya gak jauh dari tempat aku ya Sekitaran 20 atau 30 menitan aja sih Tapi berhubung tadi macet pas di rel keretanya Jadi rada lamaan ya Karena lama juga di rel keretanya berhentinya gitu Nah ini tuh di Mungkin mam kalau orang Cikarang Karawang Tahu kalau misalnya stadion Wibawamukti Nah itu apartemennya gak jauh dari situ sih Nah sebenernya kita disini sedikit bingung ya mam Dimana apartemennya Ternyata apartemennya itu adanya di dalam lapangan gitu Jadi jauh dari jalan raya Nah kayak gini nih mam ini aku udah menuju ke stadion Wibawamukti Dan mau belok di daerah situ Kirain di daerah situ ternyata enggak Akhirnya kita puter balik Terus masuk ke dalam lapangan itu Baru ketemu deh sama si hotelnya Nah ini abang grabnya udah puter balik Dari stadion Wibawamukti Kita langsung puter balik Gak jauh sih sebenernya dari stadion itu Kita masuk ke kawasan Golpresiden gitu Nah ini tuh mam Sebenernya bukan hotel Tapi apartemen Mungkin ini dikhususkan untuk orang-orang yang sukanya Olahraga Golup gitu Karena emang di sekeliling apartemen ini Bener-bener semuanya lapangan golup Terus kayak ada buat latihan panah gitu Dan kawasan ini tuh sebenernya belum lama dibangun gitu Jadi masih dalam tahap pembangunan Dan masih tahap pembentukan gitu ya Biar lebih cantik lagi Nah ini kita baru masuk aja Untuk pohon-pohon sih udah pada gede ya Karena emang ini awalnya Setahu aku dulu kayak hutan gitu Dan ini tuh banyak banget pohon-pohonannya Jadi pas aku masuk ke sini Serasa bukan kayak di Cikareng ya Tuh mam ini indah banget Kayak di daerah Bandung-Bandung gitu deh Adem gitu kan kelihatannya Kita tuh sebenernya di dalam mobil tuh Rame banget mam gitu Apalagi Dede Alpa Apalagi Kak Alessa Sama Kakak Neji Mereka tuh yang udah gak sabar banget Pengen masuk ke dalam hotel Terus yang pengen berenang-berenang gitu Nah ini kita udah memasuki nih Area parkiran hotelnya Tapi kita untuk memastikan Kita tanya lagi ke sekuritinya Apa ini betul atau tidaknya Hotel yang kita tuju Tapi kata Pak sekuritinya Ini tuh betul ya Karena pas tadi aku digreep itu Nyari hotelnya itu bukan hotel Masuknya tuh ke lapangan gol gitu Nah ini dia apartmennya Jadi tinggi banget ya Dan aku ini baru pertama kali sih Ngeliat kesini Walaupun aku orang Cikarang Tapi aku yang baru ngeh aja Kalau ada apartmen di daerah Deket si Wibawa Mukti Lagi naik mobil lagi Ntar ya Kita ke atas dulu yuk Ke atas dulu yuk Yuk ke atas dulu yuk Nah Masya Allah Ini aku udah sampai Di lobby bawah Kita ditujukan ke lobby lantai 2 gitu Karena ini emang untuk parkiran Jadi di lobby lantai 2 itu Kita diarahkan untuk kamar yang mana Yang mana Untuk tiket sih Untuk pemesanahan Udah dilakukan sama kakak baik Kemarin kita jadi tinggal Minta diarahin aja kamarnya Kita tuh ke bagian yang mana-mana Nah ini biasa ya Rempong banget nih Para bocil Apalagi Dede Alpa Bener-bener deh Dia yang rewel banget Pokoknya disini yang rempong Bat itu Dede Alpa Tapi bingung ya Apalagi disini suami aku belum dateng Terus suaminya Mamanya Neji juga belum dateng Ini yang Mama Agata juga malah jadi keribetan Sama anak-anak aku Gak apa-apa lah ya Mama klum Kalau misalnya Bawa anak kecil yang kayak gini deh Udah gitu ribet sama bawa-bawaan juga kan Makanan gitu Kita bawa makanan itu banyak Nah ini Alhamdulillah juga Kita udah sampai di lobby lantai 2 Tuh Dede Alpa liatin Dia yang langsung liat kolom renang Di lobby lantai 2 itu Langsung diliatin sama kolom renang Dan Dede Alpa tuh yang langsung pengen Lari ke kolom renang gitu Mam Dia gak liat kaca Dia lari kenceng banget Dia nabrak kaca Kesian banget Dede Alpa disini Nah tuh kan Mam Dia nabrak Ya gimana sih Dede Alpa Gak seneng yang liat kolom renang kayak gini Disana juga ada kolom renang anaknya Untuk kolom renangnya sih gak begitu banyak ya Ada 2 aja Tapi Alhamdulillahnya ada untuk anak Ada juga untuk dewasa Nah ini aku lagi di resepsionisnya Jadi aku diarahkan nih Aku dapet kamar yang mana Di lantai berapa Nomor berapa Dan aku juga dibantu sama si emasnya Bawa-bawa barang kayak gini Nah ternyata aku sama Mama Agatha itu Beda 10 lantai Aku di lantai 10 Sedangkan Mama Agatha di lantai 19 Nah Mama ini Alhamdulillah Kita udah sampai di kamarnya Jadi kamarnya kayak gini ya Mama tuh Kita bisa lihat sendiri Pas pintu masuk ini Aku diperlihatkan sama dapurnya Jadi kita udah disiapin dapur Ada wastafel Ada kulkas gitu Ada piring-piring Ada juga alat masaknya Nah ini bener-bener Apartment ya Jadi bukan hotel Biasanya kan kalau hotel ini Gak ada yang kayak gini ya Cuma kamar aja Tapi untuk apartment Ini jadi kayak bentukan rumah Ini Masya Allah Ini bagus banget Tataannya Walaupun ibaratnya Mungkin ini ruangannya 28 kali berapa gitu ya Atau 30 kali berapa Tapi penataannya yang bener-bener rapi Bener-bener bagus Aku seneng banget Aku seneng banget liatnya Bener-bener yang minimalis banget Penataannya tuh bagus banget Ini bisa banget jadi inspirasi Kalau misalnya kita lagi bawa bangun rumah Ditatanya kayak gini Sesimpel mungkin Jangan terlalu banyak warna Dan kayak gini aja minimalis Nah ini aku juga pas di ruang tamu Langsung diperlihatkan Suasananya apartment ini Ini tuh Mam bisa dilihat sendiri Ini bagus banget ya mam Jadi Pas aku lihat ke lapangan ini Atau ke luar jendela ini Ada tempat latihan tembak Atau latihan panah juga Terus disebelah sananya ada lapangan golop Dan disana juga ada stadion Wibawa Mukti Nah ini kota Cikarang ya mam Kalau dilihat dari sini itu Ini bagus banget Apalagi dilihatnya Dari lantainya mama Agatha Itu bagus banget Kayak bintang berhamburan aja Dari atas dilihatnya Kita cek bagian dapurnya Ini laci-lacinya isinya apa aja Oke ini yang pertama Mau aku buka Ternyata ini isinya Tabung gas aja sih Terus ini Laci yang pertama itu mungkin Kompor tanam ya Dan ini di laci kedua Ada pisau Sendok Garpu Dan ada juga talenan Ada juga Apa sih namanya Sutil Terus ada juga centong Buat masak sayur Dan di bagian bawahnya itu Ada penggorengan juga panci Nah buat mama-mama yang mau bawa masakan Masakan mentajan khawatir Ini alat-alatnya udah lengkap banget ya Terus kita cek lagi ke Bagian atas ya Lemarinya ini isinya apa aja sih Untuk yang di paling pinggir Ini ada gelas Gelas-gelas kayak gitu Terus yang di sebelah sininya itu Ada piring Dan ada mangkok itu Nah ini udah disediain kulkas Sama microwave Kalau kita bawa makanan dari rumah Itu bisa diangetin Nah kalau kita bawa jajan-jajanan juga Bisa dimasuk-masukin aja Langsung ke kulkas Ini udah lengkap banget ya Jadi kita kalau misalnya Nginap disini tuh kayak berasa Di rumah sendiri aja mam Lengkap deh pokoknya Oke kita sekarang Cek lagi di bagian kamar Nah ini kamarnya ada dua mam Ada kamar anak Sama kamar dewasa Nah ini yang pertama aku lihat Itu di kamar anak Kamar anak ini lumayan nyaman juga ya mam Dan lumayan bagus juga Pas dibuka jendelanya Ini bisa dilihat Ya Allah mam Masya Allah Untuk aku yang pertama kesini Bener-bener seneng banget Rasanya tuh Pengen aku videoin aja semuanya Pengen aku jadiin kenangan Aku jadiin memoriam Kalau kedepannya ada rejeki Kita bisa staycation di hotel lagi ya Atau jalan-jalan kemana lah ya Oke kita lanjut lagi ya mam Ini aku mau review-review dulu Sebentar siapa tau temen-temen Ada yang mau ikutan staycation juga nih Biar tau informasinya Apartemen ini Jadi untuk kamarnya Ini disediakan juga lemari Ini aku udah masuk-masukin Baju-baju anak aku Ini lemarinya untuk kamar anak Kayak gini ya Dia pintu dua aja Terus kita langsung lanjut aja Lihat kamar yang kedua Ini tuh kamar utama Ini kamarnya untuk orang dewasa Ini lebih luas dibandingin kamar pertama tadi Nah ini kasurnya lebih gede Lemarinya juga lebih gede Ada TV juga kalau disini Sedangkan di kamar yang pertama itu Gak ada TV-nya ya Dan itu juga jendelanya langsung Menuju ke pemandangan yang tadi Aku buka ya Nah bisa temen-temen lihat sendiri Pas aku buka jendela Pemandangannya indah banget Kayak gini Apalagi pas malem gitu ya Langsung aja dibuka Nah mam untuk kamar yang kedua ini Kamar mandinya itu langsung ada di dalam Kita cek juga yuk Kamar mandi bagian dalamnya Kamar mandi yang kedua Nah kayak gini kondisinya Ini bagus banget Ini ada kaca langsung Pas aku buka kamar mandinya Terus ini wastafel Kita udah disediain juga Kayak alat mandi Terus anduk-anduk Jadi buat mam yang mau staycation juga di hotel Gak usah bawa sabun Gak usah bawa anduk Kita udah disediain semua disini ya Dan di kamar mandi yang Kamar dewasa ini juga Kamar mandinya ada bathtub ya Ada WC Sedangkan di kamar mandi Anak yang pertama itu Gak ada bathtub ya Bedanya gitu aja Nah ini aku balik kayak kesini Liatin lagi kamarnya Ini bagus banget Lantainya juga Pake apa ya ini Sticker gitu deh Tapi bagus banget Cakep banget ya mam rapi Nah disini Dedeh Alpa sama kakak Alesa Udah rewel banget Minta buru-buru Turun Minta buru-buru berenang Mereka udah gak sabar banget Tapi kataku Ntar dulu ya kak Mumpung ini masih rapi Mumpung belum berantakan Jadi aku mau ngevlog dulu Dan langsung aja nih mam Aku mau langsung Berespirasi jajanannya Anak-anak Aku mau masukin ke dalam Kulkas Ini biar lebih gak berantakan Aja ya aku tata-tata dulu Karena Masih lama ya Kita ini masuk ke dalam hotel Sekitaran jam 12 atau setengah 1 gitu Aku lupa Ini aku bawa jajanan Lumayan banyak Karena emang sesuai Di informasi kemarin Aku liat di youtube Itu tuh hotelnya Jauh dari mana-mana Dan akhirnya Aku stok makanannya Banyak banget Biar kita gak keluar-keluar Aku pengennya Fokusnya di dalam hotel ini aja ya Gak kemana-mana gitu Gak keluar-keluar Cari makanan lagi Aku pengen yang Menikmati aja Pas di dalam hotel kayak gini Dan ini Deddy Alpa Minta di Starlin TV Seperti biasa Dia pengen nonton Gong-gong Atau odong-odong gitu Tontonan dia Gak dimana-dimana Pengennya nontonnya Odong-odong Kalau gak ya Kayak gitu deh Tontonannya Deddy Alpa Aku udah lumping Nah ini aku turutin dulu ya Nanti baru Sekitaran jam Berapa gitu Aku Ngajakin anak-anak Yang langsung berenang Karena mama Agatha Ini sebenernya udah nungguin aku Cuma akunya Yang gak liat hp Aku fokus banget lagi Nge-vlog Pokoknya aku pengen Sharing-sharing video dulu Di dalam Kondisinya kayak gini Baru nanti kita turun Nah ini sebenernya Mama Agatha Udah telepon-telepon aku Cuma aku yang Karena fokus banget Bikin video Jadinya gak tau Kalau dia telepon Akhirnya resepsionis Yang telepon aku Baru kedengeran gitu deh Nah ini dia mam Yang anak-anak cari Pengennya berenang Gitu Tuh disitu ada mama Neiji Sama suaminya Aku sih disini Belum pengen berenangnya Pengen liatin anak-anak aja dulu Biar mereka happy dulu Biar mereka seneng dulu ya Puas dulu Berenangnya Baru nanti aku temenin Nah ini gak khawatir sih Untuk di kolom renang bagian sini Dede Alpa itu masih Aman lah ya Terus Udah capek kita Anak-anak ini udah tidur Kecapean berenang Dede Alpa juga udah tidur Aku juga mau sedikit santai nih mam Terus ini mama Agatha Main ke tempatnya aku Aku juga main ke tempatnya dia Sama aja sih Posisinya gak beda Cuma di mama Agatha itu Lantai yang lebih tinggi Terus lebih kelihatan Pemandangannya itu Jadi lebih luas aja Nah seperti biasa ya mam Kalau aku udah ngobrol Sama mama Agatha itu Paling betah Lupa waktu Tapi berhubung kita lagi disini Yaudah santai aja Gak mikirin dagangan Atau gak mikirin apa-apa Ikut Ntar dulu Nungguin ayah itu dulu Ntar nungguin ayah Dadah ibu Dadah ayo ikut sini dek Nah itunya tuh Kodonya Nah tuh si biang rempong Dede Alpa Ibunya main kesini Tapi dia malah pengen Ikutan pulang Yaudah ini aku Nganterin mama Agatha Sampai ke lobby aja Maksudnya ke lift gitu ya Tapi Dede Alpa Yang tetep aja pengen Main ke tempat ibunya Ini berarti aku lagi Nungguin suami aku Pulang gitu ya Karena ini udah sore Tapi Dede Alpa Yang maksa banget Pengen ikut Tuh mama Agatha Yang masuk ke dalam lift Dia juga pengen ikutan Yaudah lah ya Nanti kita main Dan sebenernya sih Ujung-ujung ya Ini aku tetep main Ke tempatnya mama Agatha Karena Dede Alpanya Nangis Yaudah deh Kita main Ke tempatnya mama Agatha Dan ini aku lagi Di kamarnya mama Agatha Ini pemandangan Dari tempatnya mama Agatha Jadi lebih tinggi Jadi lebih bagus banget Pemandangannya gitu ya Nah itu bisa dilihat sendiri Itu jalanan Menuju gerbang utama Yang tadi kita pas masuk Jadi lumayan jauh banget ya mam Dari gerbang masuk Ke hotel ini Tuh mama Agatha Bisa dilihat sendiri Pemandangan dari sini Indah banget Lampu-lampu pada nyala Gitu Ini kita lagi di lantai 19 ya Dan aku itu di lantai 10 Indahnya Masya Allah Aku sebenernya betah ya Dan disini tuh Kayaknya waktunya Cepet banget berlalu Mungkin karena Kerempongan-kerempongan Yang terjadi Jadi waktunya tuh Gampang banget Udahan gitu Nah ini alhamdulillah nih mam Suami aku udah pulang Tadi aku Tungguin dia di lobby Lantai 2 Dan akhirnya Suami aku udah dateng Ini sekitaran Jam setengah tujuan gitu Atau jam 7 deh Aku lupa gitu Ini suami aku baru dateng Dan aku tuh rasanya Seneng banget Kalau ada suami aku Pas kemana-mana Karena capek banget Dari tadi Aku sendirian ngurusin Dede Alpas Sama kakak Alessa Yang Kesenengan gitu ya Mereka tuh yang seneng banget Aku tuh capek Baterasanya tadi siang Tapi seneng gitu ya Walaupun capek Ya tapi seneng gitu loh mam Nah disini suami aku Nanyain aja nih Dari tadi kamu ngapain aja Yang pastinya Ngapain lagi ya Kalau bukan ngajakin Anak-anaknya Nah ini anak-anak aku Baru makan Malam ya Tadi sih udah Dikasih makan nasi Karena aku bawa bekal nasi Dari rumah Aku udah anget-angetin gitu Enak banget ya disini Kalau kita bawa makanan itu Bisa dianget-angetin Ada kompor juga gitu Aku juga bawa perbumbuan Bisa buat nasi goreng gitu Ya aman-aman aja sih Disini masak Yang penting kita tahu Aturannya aja yang bener Cara pakai alat-alatnya juga Gitu kan Jadi ya aman-aman aja Nah disini kakak Alessa Ayah Terus dede Alva Aku juga Ini kita sama-sama happy Ngobrolin kayak gini Mungkin kalau kakak baik Nggak baik ke hati Kita ngasih kayak gini Kita nggak ngerasain kayak gini ya mama Terima kasih banget ya kak Masya Allah Semoga kakak bisa ikutan Seneng juga Ngeliat kita kayak gini Kumpul-kumpul kayak gini Terus dilanjut lagi Ini mama malamnya Ini aku bilang Suami aku udah sampai sini nih teh Mau pada main nggak Gitu Tadi aku kan udah ke tempatnya Mama Agatha tuh Terus Mama Agatha ngajakin suaminya kesini Kita ngobrol-ngobrol Ya biasa lah ya Kalau orang dewasa Ngobrolannya gitu-gitu aja sih Tentang kerjaan Tentang kayak hari-hari Terus tentang Kegiatan-kegiatan kita aja Gitu Ngobrolin yang banyak itu Tentang kerjaan aja sih Disini posisi kamar Mama Agatha Sama kamarnya aku Persis Nggak ada yang beda sama sekali Tapi ini lagi di ruangannya aku Pokoknya persis deh Nggak beda sama sekali Tata letak barang-barangnya Gitu Posisi kamarnya Jendelanya Pokoknya sama Persis Nggak ada yang beda sama sekali Oh iya Terima kasih banget Buat teman-teman Yang masih menemani aku Di video Sampai di Menit ini Lumayan panjang juga ya Dari tadi aku review kamar Dan akhirnya Ini udah malam Kita mau siap-siap tidur Kakak Alisa Udah tidur di kamarnya Terus aku juga Yang mau siap-siap tidur Tapi sebelum itu Aku pengen banget Lihat pemandangannya Lagi dari kamar sini Kalaupun dibuka Aman-aman aja ya Kita nggak punya tetangga Nah mam ini Kakak Alisa malah Pindah ke kamar Aku Sama Deddy Alpa Bobo Yaudah deh Biarin aja Kakak Alisa Bobo Di sini Sama aku Bertiga Dan ayahnya Ngalah deh Di kamar Yang anak-anak Emang Kalau di rumah pun Kayak gitu ya Kakak Alisa itu Kalau jauh dari aku Susah banget Anaknya Aku bingung banget Cara nyapinya Kakak Alisa Tidur di mana Oke video kali ini Sampai di sini aja Semoga mam dan teman-teman Suka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita lanjut lagi besok Sub indo by broth3rmax